Salah satu kekuatan penentu dalam keunggulan kekuatan militer adalah kemandirian industri pertahanan. Saat ini, sebagian besar alat utama sistem senjata yang digunakan TNI masih didatangkan dari luar negeri. Namun, perlahan industri pertahanan dalam negeri mulai semakin maju. Harus diakui jika dibandingkan dengan negara-negara maju, industri pertahanan Indonesia masih jauh tertinggal. Namun, untuk kawasan regional, Indonesia bisa berbangga. Industri pertahanan di Indonesia merupakan yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Selain didukung oleh perusahaan BUMN yang dimiliki negara, industri pertahanan Indonesia juga banyak didukung oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional. Dalam video ini, kita akan mengulas industri-industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Video tentang industri pertahanan Indonesia ini kita bagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama ini, kita akan membahas industri pertahanan dalam negeri yang berupa perusahaan milik negara atau BUMN. Dan di bagian kedua, akan kita bahas perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri pertahanan. Kita mulai dari PT Pindad. PT Pindad merupakan pemasok utama persenjataan TNI, utamanya angkatan darat. Produk dari PT Pindad menjadi senjata standar bagi TNI, mulai dari senjata api, amunisi, senjata berat, hingga kendaraan tempur. PT Pindad memiliki sejarah panjang yang dimulai pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1808, Gubernur General Dendels memerintahkan pendirian pusat pemeliharaan dan perbaikan persenjataan yang disebut konstruksi Winkle di Surabaya, dan pabrik amunisi yang disebut proyektifabrik atau PF. Pada tahun 1923, workshop tersebut dipindahkan ke Bandung dan diberi nama Artileri Inrichtingen atau AI. Tahun 1950, bersamaan dengan penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pabrik senjata tersebut diserahkan ke Indonesia dan berganti nama menjadi pabrik senjata dan mesiu disingkat PSM. Kemudian, PSM berganti nama menjadi pabrik alat peralatan angkatan darat pada tahun 1958, dan pada tahun 1962 berganti nama lagi menjadi Perindustrian Angkatan Darat disingkat Pindad. Pada tahun 1983, Perindustrian Angkatan Darat beralih menjadi perusahaan BUMN dengan nama PT Pindad. Nama Pindad saat ini bukan lagi singkatan Perindustrian Angkatan Darat, melainkan menjadi sebuah nama yang utuh. Untuk mempercepat perkembangan dan alih teknologi, PT Pindad bekerja sama dengan berbagai perusahaan dari luar negeri. Diantaranya dengan Fabrik Nasional atau FN dari Belgia, Renault dari Perancis, Singapura Teknologi Kinetics dari Singapura, FN SS Turki, dan lain-lain. Produk dari PT Pindad diantaranya adalah Senapan Serbu SS1. Senapan ini dibuat berdasarkan lisensi dari Senapan Serbu FNC buatan FN Hairstyle dari Belgia. Senjata SS1 ini kemudian dikembangkan dengan reverse engineering menjadi SS2. SS1 dan SS2 sudah digunakan oleh TNI secara luas. PT Pindad juga sudah mengembangkan Senapan Serbu SS3 dan SS4. Keduanya masih dalam tahap pengembangan dan evaluasi. Selain Senapan Serbu, PT Pindad juga memproduksi pistol, mulai dari Pindad P1, P2, Pistul G2, dan yang terbaru Mach 4, juga submachine gun PM3. Senjata penembak runduk terdiri dari SPR1, SPR2, SPR3, dan SPR4. Pindad juga memproduksi Senapan Mesin Ringan dan Senapan Mesin Sedang dengan lisensi dari FN Hairstyle. Juga Senapan Mesin Madsen Saiter lisensi dari Finlandia. Kendaraan tempur buatan Pindad adalah EPC Anwa, EFV Badak, EFV Cobra, Kendaraan Taktis Komodo, dan MRP Sanca. Kendaraan tempur terbaru adalah tank medium Harimau Hitam. Tank ini dibuat bekerja sama dengan perusahaan dari Turki yaitu FNSS. PT PAL adalah industri galangan kapal dalam negeri yang berlokasi di Surabaya. Sejarah PT PAL bermula dari didirikannya galangan kapal pada tahun 1939 dengan nama Marine Establishment di dermaga ujung Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang, galangan kapal ini diambil alih oleh Jepang dan beralih menjadi Kaikun SE-2124. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini dan diberi nama Penataran Angkatan Laut, disingkat PAL. Tahun 1980, status PAL berubah menjadi perseruan terbatas dengan nama PT PAL. Sama halnya dengan Pindad, nama PAL saat ini bukan lagi singkatan, melainkan nama tersendiri yang utuh. PT PAL telah membuat berbagai macam kapal yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Kapal-kapal buatan PT PAL diantaranya adalah kapal patroli cepat atau KPC mulai ukuran 14 meter, 15 meter, 28 meter, 38 meter hingga 57 meter. Kapal cepat rudal atau KCR ukuran 60 meter. Kapal cepat rudal ini digunakan oleh TNI Angkatan Laut dan dimasukkan dalam kapal cepat rudal kelas Sampari terdiri dari KRI Sampari, KRI Tombak dan KRI Halasan. PT PAL menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan galangan kapal dari luar negeri. Di antaranya adalah galangan kapal lusen dari Jerman, damen dari Belanda, dan Daewoo Sea Building dari Korea Selatan. Prestasi terbaru PT PAL adalah berhasil merakit kapal selam kelas Jang Puku yang diberi nama KRI Halukoro dengan nomor lampu 405. Pembuatan kapal selam ini bekerjasama dengan perusahaan Korea Selatan Daewoo Sea Building & Marine Engineering. PT PAL Selain PT PAL, industri galangan kapal milik pemerintah adalah PT DOC Perkapalan dan Gojabahari. Perusahaan ini didirikan tahun 1990 dan merupakan penggabungan dari empat industri galangan kapal. Produk galangan kapal DOC Gojabahari yang digunakan TNI diantaranya adalah landing ship tank atau kapal bendara tank. Kapal ini ada yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dan ada juga yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. PT Dirgentera Indonesia atau disengkat PT DI adalah industri pesawat terbang satu-satunya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. PT Dirgentera Indonesia telah memproduksi berbagai pesawat terbang baik untuk sipil maupun militer. PT DI memproduksi pesawat terbang baik jenis pesawat bersayap tetap maupun helikopter. Pesawat terbang yang diproduksi PT DI ada yang dibuat dengan lisensi kerjasama dengan perusahaan penerbangan luar negeri hingga rancang bangun dan produksi secara mandiri. Pesawat yang diproduksi dengan lisensi diantaranya adalah NC 212 versi produksi Indonesia dari Kasa 212 dibuat di bawah lisensi dari Kasa Spanyol. Helikopter NPO 105 diproduksi di bawah lisensi dari MPP Jerman. NPEL 412 lisensi dari PEL Helikopter Amerika. NAS 330 PUMA lisensi dari Aerospasial Perancis. Selain itu PT Dirgentera Indonesia juga melakukan perakitan beberapa helikopter terbaru pesanan TNI. Semisal AS 550 Fennec, AS 556 Panther dan AC 725 Garecal. PT DI juga melakukan kerjasama atau joint venture untuk merancang dan memproduksi pesawat terbang. Pada tahun 1980, IPTN dan Kasa melakukan kerjasama untuk merancang bangun pesawat yang akhirnya menjadi CN235. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat angkut militer yang sukses di pasaran dan telah digunakan lebih dari 30 negara. PT Dirgentera Indonesia juga sudah berhasil melakukan rencang bangun dan produksi pesawat terbang secara mandiri. Tahun 1995, N250 pesawat yang sepenuhnya dirancang oleh dan diproduksi di Indonesia berhasil mengangkasa. Sayang, program N250 dihentikan karena krisis ekonomi. Produksi terbaru PT Dirgentera Indonesia adalah pesawat N219. Pesawat berkapasitas 19 penumpang ini didesain sebagai pesawat yang sesuai untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, terutama yang berubah kepulauan. Selain pesawat terbang, PT DI juga memproduksi persenjataan matra laut berupa torpedo. Torpedo SU-264 diproduksi PT DI dengan lisensi dari perusahaan Jerman yaitu Atlas Electronics. PT Dirgentera Indonesia juga membuat kendaraan tempur. Memenuhi permintaan dari Satuan Bravo 90, PT DI melalui Divisi Engineering Service membuat kendaraan tempur DMV-30T. DMV merupakan singkatan dari Digantara Military Vehicle. PT Land Industri adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang elektronika. Sejarah PT Land Industri dimulai tahun 1965 dengan didirikannya Lembaga Elektronika Nasional . Pada tahun 1991, Land bertransformasi menjadi perseroan dengan nama PT Land Industri. Lagi-lagi, nama Land bukan lagi singkatan Lembaga Elektronika Nasional. PT Land Industri berlokasi di Bandung, Jawa Barat. PT Land Industri telah membangun infrastruktur berbasis elektronika di Indonesia. Di antaranya adalah jaringan sinyal kereta api dan jaringan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Dalam bidang pertahanan, PT Land Industri membuat perangkat komunikasi radio untuk TNI, membangun combat management sistem pada kapal perang TNI, dan mengembangkan radar pertahanan. Produk PT Land Industri yang digunakan TNI di antaranya adalah radio komunikasi Land VDR-10M, Landstrat M50V, Landstrat H150V, dan radio genggam Landstrat M5. Perusahaan ini juga memproduksi radar dengan nama Landradar S200, juga radar maritim S256, S1000, dan S5000. PT Land Industri juga membangun combat management system atau sistem manajemen tempur untuk kapal perang TNI. Sistem ini dinamakan Mandala Combat Management System. CMS Mandala telah digunakan di beberapa kapal perang TNI di antaranya KRI Yosudarso, KRI Ahmad Yani, dan beberapa KRI Kelas Mandau. Hingga saat ini sudah ada 8 KRI yang menggunakan CMS Mandala. PT Dahana adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang industri bahan peledak. Produk PT Dahana sebagian besar digunakan dalam sektor migas dan pertambangan. Bahan peledak produk Dahana digunakan dalam operasi blasting atau peledakan di pertambangan. Dalam konstruksi besar semisal pembangunan bendungan, bahan peledak juga digunakan. Selain untuk sektor pertambangan dan konstruksi, PT Dahana juga menghasilkan produk di sektor pertahanan untuk aplikasi militer. Produk militer di antaranya adalah bahan peledak militer dengan merek Diagel C4 dan Diagel Military. Bahan peledak ini merupakan peledak plastik berbasis amonium nitrat. PT Dahana juga melakukan pengisian bahan peledak untuk bom dan amunisi buatan bindat, maupun bom buatan PT Saribahari yang digunakan pada pesawat Sukhoi. PT Dahana juga membuat propelan atau bahan bakar roket untuk roket R-Han 122B. PT Inti adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Perusahaan yang didirikan tahun 1974 ini sejak lama menjadi pemasok peralatan untuk telekomunikasi di Indonesia, utamanya untuk PT Telkom. Selain bergerak di bidang telekomunikasi sipil, PT Inti kini juga merambah sektor pertahanan. Produk jasa yang ditawarkan PT Inti untuk TNI diantaranya adalah Inti Weapon Management System, disingkat IWMS. Sistem ini merupakan sistem manajemen inventaris senjata dengan menggunakan RFID. Dengan sistem ini, manajemen inventaris dan pemeliharaan senjata akan menjadi lebih mudah dan efisien. Selain IWMS, PT Inti juga membuat Inti Smart Reaching Radio Over Internet Protocol, disingkat ICR. Ini merupakan sistem telekomunikasi berbasis internet protokol. Hal ini memungkinkan komunikasi militer dimanapun dengan memanfaatkan jaringan internet. Itulah industri pertahanan dalam negeri dari kalangan BUMN. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri pertahanan.